Oke, selamat datang kembali di channel MaxWatch Masih dengan saya, Theo Di review-review yang sebelumnya kita sudah membahas brand dari Jepang, Seiko Kali ini saya akan membahas dari Swiss brand Brand apa itu? Check it out! Oke, masih dengan saya Untuk yang sudah-sudah saya sering membahas brand dari Jepang Yang ternama Seiko Nah, untuk kali ini saya akan membahas Swiss brand Oris Well, ini salah satu yang cukup ikonik juga Dari Bezelworld 2019 kemarin juga Dia dirilis tepatnya di bulan Juni ya Mungkin baru sampai di Indonesia belum lama inilah ya Baru bulan lalu Saya membahas salah satu dari Line Diver Yang cukup legendary Dia dari tipe Aquis Date Memiliki tema The Great Barrier Rift Limited Edition Kurang lebih di 2000 piece ya Nah, Great Barrier Rift ini Dia memiliki sub-dial ya Atau seconds-nya dia pada angka 9 Dan untuk date-nya Memiliki pointer date ya Berbentuk radial Di sini dia ada pointer yang menunjukkan tanggalnya Waris ini bekerja sama dengan non-profit foundation Barrier Rift ya Dia bergerak di bidang untuk pelestarian laut Jadi kurang lebih temanya nggak beda jauh dari Seiko Save the Ocean ya Cuman bedanya hanya mereka bekerja sama dengan foundation barrier reef Non-profit ya Tapi kalau Seiko bekerja sama dengan perorangan Fabian Cousteau kurang lebih Colour-nya juga nggak terlalu beda ya Dari Save the Ocean Dia memiliki radiant aqua blue Kemampuan untuk diving-nya 300 meter Ini kodenya dia ada di 743-7734-4185 Dia memiliki sertifikat limited edition beserta box spesial juga ya Dia menggunakan movement-nya juga dari in-house movement ya BPS-nya 28.000 dan dia memiliki power reserve yang kalibernya dia agak sedikit lebih pendek 38 jam ya Well ini sebetulnya ada 3 macam Yang kebetulan itu ada satu yang pertemanya clean ocean Dia lebih kecil, lebih ke boy size atau mungkin bisa di lady size Dan juga satu lagi yang chronograph ya Ada juga yang satu set langsung Jadi kalian bisa dapetin langsung dengan box spesial juga Well untuk Swiss brand Ini juga nggak terlalu mahal untuk di kelas quasi luxury ya Kuasi luxury itu adalah bisa dibilang di atas mid-level Tapi belum masuk ke luxury Jadi masih di tengah-tengahnya Awalnya gue ngera ini bakal mahal juga Ternyata nggak juga Dia masih dibanderol di sekitar harga 20 jutaan Dan kamu udah bisa mendapatkan Swiss brand Ini sebetulnya juga udah termasuk di buruk Kemarin sebelum barang ini masuk Banyak udah telepon masuk Segala macam menanyakan The Great Barrier Reef So ini masih baru masuk Clean ocean-nya udah lewat Yang chrono-nya juga udah lewat Jadi buat kamu-kamu yang suka Swiss brand Terutama di quasi luxury Dengan harga yang nggak terlalu mahal Limited edition dengan warna yang unik Dan pastinya nyaman dan presisi ya Kamu buruan Cepat ya klik beli sekarang Sebelum bener-bener hilang Karena ini limited Kalau udah hilang kita belum tentu akan ada lagi Well demikian Pembahasan dari salah satu Swiss brand Yang tadi kita bahas Untuk pembahasan berikutnya Jangan lupa subscribe channel kita Like Tunggu saya See ya Sampai jumpa